Saudara Kanwil Direkturat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kalbar kembali amankan dua mobil mewah tanpa dokumen. Mobil mewah ini diduga diselundukkan dari Malaysia menggunakan kontener dan diamankan saat melintas di Kabupaten Mempawah. Kerawanan produk ilegal terus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk Bea Cukai. Terlebih kasus ini terus terjadi di Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Setelah mengamankan sebuah mobil mewah jenis Hammer, petugas Kanwil DJBC Kalbar kembali mengamankan dua mobil mewah dengan merek Nissan Silvia dan BMW tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi alias ilegal. Mobil mewah yang diamankan petugas tersebut diduga diselundukkan dari Malaysia dibawa menggunakan kontener di dalamnya. Petugas yang mendapatkan informasi langsung mengamankan kontener saat melintas di Kabupaten Mempawah beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan Kanwil DJBC Kalbar Iwan Setiawan mengatakan bersama barang bukti turut diamankan sejumlah orang yang membawa mobil. Dan kasus ini masih dalam pengembangan terutama menggali tujuan akhir dari mobil tersebut. Terima kasih. Lalu semangat tadi ada effort untuk meningkatkan. Kalau lebih diberapa sahaja yang dianggut dengan konten itu, itu proses. Ada yang diamankan, aman. Ini lagi proses penyelidikan. Saya rasa tidak. Ya jelas ini sudah lagi di. Terutama yang lawak mobil lah. Mulai dari situ nanti kemudian akan kita terutut sampai ke atasnya siapa ya. Tanpa dokumen, tanpa penyelidupan murni. Terhadap kasus ini dijerat dengan undang-undang ke Pabeanan, terlebih mobil mewah ini tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Kepada para pimpinan dan rekan-rekan media, komen.